Oke teman-teman, kembali lagi di channel Fak TV Oficial Kali ini saya akan membagikan tutorial edit foto efek aqua ya teman-teman Efek aqua plus orange, aqua orange maksudnya seperti itu Oke, sebelum tutorialnya dimulai, pastikan kalian sudah subscribe Yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Oke teman-teman, langsung saja kita pilih semua foto Lalu kita masukkan foto yang mau di edit Saya contoh foto ini Oke, kita langsung saja masuk ke menu ini Untuk pencahayaan atau exposure kita naikkan menjadi sekitar 50 Lalu kontras kita turunkan menjadi sekitar 60 Sekitar min 60 Lalu highlight kita turunkan menjadi sekitar min 100 Lalu shadow atau bayangan kita naikkan menjadi sekitar 60 Lalu warna putih atau white kita turunkan menjadi min 100 Lalu hitam atau black kita naikkan menjadi sekitar 81 Lalu kita masuk ke menu kurva Kita kasih titik di ini Nah kurang lebih segini, lalu kita pilih selesai Lalu kita masuk ke menu Lalu kita masuk ke menu Untuk temperatur dan corak kita lewat ya teman-teman Langsung ke VB, kita naikkan menjadi sekitar 70 Lalu kejenuan atau saturation kita turunkan menjadi sekitar min 21 satu lalu kita masuk ke menu perangi untuk warna merah bagian rona atau W kita turunkan menjadi sekitar min 10 lalu saturation kita naikkan menjadi sekitar 11 lalu luminance kita turunkan menjadi min 10 lanjut ke warna oranye untuk koren bagian rona atau W kita turunkan menjadi min 10 lalu saturation kita naikkan menjadi 20 min kita turun juga menjadi 20 lanjut ke warna kuning untuk kuning bagian rona atau W kita turunkan menjadi set min 100 lalu saturation kita turut maksudnya harus saya dinaikkan ya teman-teman plus 41 sekitar lalu luminance tanika menjadi sekitar 41 juga lanjut ke warna hijau untuk warna hijau bagian rona atau W kita turunkan menjadi min 100 lalu satunya juga 100 untuk luminance kita turunkan menjadi 70 lanjut ke warna kuah untuk bagian W atau rona kita naikkan menjadi sekitar 40 42 lalu kejenuhan atau saturation kita turunkan menjadi min 50 min 50 untuk luminance kita turunkan menjadi min 20 lanjut ke warna biru untuk warna biru bagian W atau rona kita turunkan menjadi min 70 untuk kejenuhan atau saturation kita turunkan menjadi min 20 min 20 lalu untuk luminance kita turunkan menjadi min 60 lalu ke warna bunga kita atur kejenuhan sepatukan menjadi min 20 saja kita turunkan menjadi min 40 untuk menurunkan menjadi min 20 oke kita pilih selesai lanjut ke menu ini untuk tekstur kita nggak usah diubah langsung masuk ke jernihan untuk kejernian kita atur menjadi 40 lalu efek kabut atau di edge kita atur menjadi sekitar 30 untuk Fignet kita turunkan menjadi sekitar min 18 lalu midpoint atau tik tengah kita atur menjadi min 15 maksudnya 15 lalu Feather kita atur menjadi 81 sekitar 81 lalu kebulatan atau ronis kita atur menjadi 71 sekitar 70 untuk highlight kita nggak usah diubah langsung ke kuantitas keren atau Grand Unmon kita naikkan menjadi sekitar 30 oke lanjut ke menu ini untuk menajamkan atau surfing kita naikkan menjadi sekitar 20 oke kita langsung ke pengurangan noise kita naikkan menjadi sekitar 20 lalu detail kita atur menjadi sekitar 60 lalu detail kita ubah juga menjadi sekitar 60 oke sudah selesai nah mungkin ini hasilnya ini sudah di edit dan ini sebelumnya teman-teman oke kita pilih simpan simpan ke perangkat kita tunggu sampai prosesnya selesai oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya jangan lupa like comment and share jangan lupa juga follow instagram saya oke terima kasih teman-teman 자 sampai jumpa oke 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 Terima kasih.